Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi Mania Nusantara kembali di channel saya kali ini saya mendapat di servisan yaitu lensa Canon FD514 SSC nah ini barangnya nah 514 SSC oke dan lensa ini banyak sekali mengalami kenyataan seperti yang kita lihat pertama-tama ini di bagian optiknya tembus dari depan sampai paling belakang ini banyak sekali bibit-bibit jamurnya juga untuk fokusnya ini kurang lancar karena lensa ini lama sekali tidak dipakai kisaran hampir 15 tahun lensa ini tidak dipakai lagi oke teman-teman sebelum kita lanjut eksekusi lebih jauh untuk lensa Canon 50mm F1.4 SSC ini untuk rekan-rekan yang suka dengan tetra-tetra saya ayo terus dukung karya anak bangsa semoga berkembang berbagi bermanfaat serta menambah wasa seputar dunia fotografi dan untuk rekan-rekan yang belum subscribe jangan lupa ditunggu subscribe-nya like comment dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari saya yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya dan juga agar tim editing eksekusi dan tim eksekuturnya lebih bersemangat lagi membuatkan tutorial-tutorial untuk rekan-rekan selusantara Oke teman-teman tanpa bahasa basi langsung saja kita bedah eksekusi lensa Canon FD 50mm F1.4 SSC ini jangan kemana-kemana ikuti terus Oke check it out Oke teman-teman ini saya sudah buka hampir 50% dari bagian ini dan ini pengerjaan awal saya akan membersihkan fokusnya terlebih dahulu agar si fokus ini apa sudah enak udah semut baru apa namanya optik-optiknya di cleaning semua agar si optik tidak terkena obat buat fokusnya jadi optik-optiknya itu dilepaskan terlebih dahulu Oke teman-teman ternyata ini sil fokusnya banyak sekali kotoran-kotoran dari sil fokus yang sudah sudah mati jadi karena terlalu lama tidak dan itu menyebabkan si fokusnya ini berat jadi saya tambahkan dengan sil baru agar fokusnya ini bisa baik lagi oke teman-teman ini kita buka optik bagian belakang nanti dari belakang ini juga kita akan masukkan sil barunya agar si fokus ini lebih semut lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman untuk fokusnya sudah mantep udah semut lagi dan kita langsung cleaning semua optik-optiknya semoga hasilnya sangat memuaskan nanti kita lihat tadi hasil akhir daripada kita cleaning ini selamat menikmati 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 Ada tanda-tanda klinik mah maupun fogging daripada si publik ini. Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman ini fokusnya sudah enak sekali ini udah smooth dan nanti untuk memotret objek itu sangat enak sekali untuk memfokusnya. Dan sekarang kita lanjut untuk pembersihan atau klinik optik-optik dari bagian depannya. Semoga hasilnya juga memuaskan seperti tadi klinik optik di bagian belakangnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman ini hasilnya sangat memuaskan seperti yang di optik belakang. Semua jambur-jamburnya bersih, tidak ada tanda-tanda bekas jamur maupun fogging. Ini cukup ekselen, semoga hasil fotonya juga top banget. Oke teman-teman ini hasilnya tadi sudah lihat hasil klinik optik belakang dan optik depan. Sekarang saya ingin coba untuk kecerdasan dan ketajaman daripada lensa yang kita klinik ini. Kebetulan saya bawa kamera kecil yaitu mirrorless Sony 5T untuk coba karena kamera ini cukup oke lah. Vikingnya bagus dan juga untuk zoomnya itu tinggal touch screen dengan harga yang minimalis. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah pembawasan seputar dunia fotografi. Oke teman-teman, sampai di sini. Terima kasih dan wassalam. Terima kasih telah menonton!